Di Kecamatan Sekar bukan hanya terkenal dengan wisata di dataran tinggi dengan sebutan atas angin, tetapi juga ada tempat klinir yang wajib dikunjungi jika sedang berada di wilayah selatan Kabupaten Bujudegoro ini. Namanya Warung Sor Assem atau WSA yang ada di Rusun Gayam, Desa Myono, Kecamatan Sekar. Jaraknya sekitar 1 km dari kantor kecamatan ke arah barat. Warung ini sudah ada sejak tahun 2017. Dulunya berada di tegungan jalan yang ada pohon asem besar. Namun saat ini sudah pindah sekitar 200 meter dari lokasi tersebut. Di depan warung ini terdapat lahan cukup luas untuk parkir mobil maupun motor. Memasuki area warung, tampak bangunan estetik dengan tinding kayu setengah terbuka. Di belakangnya tampak pemandangan hamparan luas bukit-bukit. Fasilitas lainnya tersedia karaoke dan free access wifi di warung. Tak hanya itu, bahkan warung ini telah mendapatkan pembinaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bujudegoro. Hal itu tampak pada stiker yang tertempel di dinding bertuliskan hijiansi sanitasi, tempat pengelolaan makanan serta sertifikatnya. Menik perwanita selaku pemilik WSA ini mengatakan, sejak sekitar 6 bulan lalu, lokasi warung pindah di tempat sekarang ini. Ada beragam menu yang tersedia di WSA, diantaranya soto daging, rawon, asem-asem, bakso, lalapan atau geprek, aneka pecel, camilan, dan sebelak. Dengan harga menu makanan mulai 10 ribu rupiah. Sedangkan minuman mulai dari es blender, hot and cool drink, dan cus buah. Salah satu pengunjung, Christine mengaku sempat ragu, lantaran pesan geprek ayam kampung disuguhi bagian paha. Ternyata setelah dicoba, meskipun ayam kampung ternyata empuk dan tidak alot, dan sambalnya pun juga mantap. WSA buka setiap harinya mulai pukul 9 pagi hingga pukul 10 malam. Jika ingin reservasi, bisa menghubungi menu di nomor 081-233-353-3382. Warung sor asem, mulai kapan? 2017. 2017, kenapa namanya sor asem? Dulu kan di bawah, kan ada pohon asem yang tinggi itu, terus kemarin itu disana kan masih sepa, terus kemarin disini terus ganti disini, tapi namanya tetap warung sor asem, ya. Nanti disini baru ya tempatnya ini? Iya, beda disini sudah sekitar 6 bulan. 6 bulan ini ya? Yang menjadi menungguan disini apa? Kalau kan disini kebanyakan suka geprek ayam kampung. Ayam kampung sama bebek ini yang paling ke atas kesini. Ini jam bukanya mulai jam berapa? Jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Rata-rata pengunjung dari mana saja yang dekat disini? Kebanyakan perangkat orang datang muda di Jendegoro, tapi yang paling banyak anak muda. Kalau tamenya biasanya hari-hari apa? Enggak tentu. Kadang malam minggu, kadang malam jemput, enggak mesti ya. Enggak mesti ya. Nah, setiap hari juga rata-rata terakhir. Kalau malam itu anak-anak muda itu dominasi. Dapat menu ayam geprek. Ayam geprek di Warung Surasim. Warung Surasim. Boleh minta komentarnya jaringan terkait ini. Terima kasih, Mas. Jadi ini tadi pertama saya dapat ayam geprek ini. Kan saya mintanya ayam kampung ya, Mas. Terus saya dikasih ayam yang pahanya. Karena besar, saya pikir waduh ini nanti mesti alat. Kan gitu. Nah, ternyata begitu saya makan. Ini empuk, Mas, ayamnya. Habis ini sampai tinggal tulangnya saja. Karena tulangnya yang alat, Mas. Nah, jadi untuk kali ini meskipun tempatnya itu jauh di perlahutan seperti ini, saya merekomendasikan ini untuk menu ayam gepreknya, ayam kampungnya enak dan empuk. Jangan khawatir, jangan takut alat. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas.